Kedala diri kita adalah ketika kita masing-masing masih sering melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan. Tanpa kita sadari, kemaksiatan dan dosa itu selalu meminta tumbal dalam kualitas kehidupan kita. Masa Ustadz? Iya. Dosa dan kemaksiatan itu pasti meminta tumbal. Karena itu merupakan bagian dari hukuman yang Allah berikan seiring dia melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan. Tumbalnya pasti ada. Orang yang berzina, tumbalnya adalah dia tidak akan merasakan kenikmatan pada satu hubungan yang halal bersama istrinya ataupun suaminya. Karena dia telah tersengat dengan sebuah kemaksiatan yang haram, yaitu ketika berzina. Orang yang minum homer, maka dia tersengat dengan nekmat fata morgana yang ditimbulkan dari homer yang dia minum. Akhirnya menjadikan dia tidak bisa menikmati minuman-minuman halal yang lainnya. Dan itulah yang dinamakan dengan tumbal. Karena kemaksiatan itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia minta ganti dari apa yang telah kita lakukan untuk memuaskan hawa nafsu kita terhadap dosa dan kemaksiatan. Makanya disenilah kita paham, iman itu sangat erat kaitannya dengan kita memiliki komitmen meninggalkan dosa. Makanya sampai para ulama itu kan mereka mendefinisikan kan? Mereka mengatakan bahwasannya mana yang lebih utama melakukan ketaatan ataukah meninggalkan dosa. Sebagian para ulama mengatakan meninggalkan dosa itu lebih disenangi oleh Allah daripada sekedar melakukan ketaatan. Kenapa? Karena meninggalkan dosa itu kesekuensinya berat. Karena meninggalkan kenikmatan yang dia dapatkan kalau dia berbuat dosa. Meninggalkan dosa itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang jujur dalam iman. Jadi meninggalkan dosa itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang jujur dengan iman. Makanya ada perkataan salaf. Amalan kebaikan itu bisa dilakukan sama orang yang jujur iman dan orang yang banyak dosa. Jadi kalau berbuat kebaikan, misalkan kebaikan sedekah, kebaikan sholat duha itu bisa dilakukan siapa saja. Bahkan para maling pun bisa sholat duha. Bahkan orang yang suka dolim pun juga bisa sedekah. Karena apa? Amalan kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang yang beriman ataupun orang yang berdosa. Walaqin akan tetapi. Bi khilafi tarqil ma'asi. Tapi beda banget kalau sudah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat dan meninggalkan dosa itu la yaf'aluha. Illa siddiq. Meninggalkan dosa itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang jujur imannya. Berarti meninggalkan dosa itu jauh lebih berat daripada hanya melakukan ketaatan dan kebaikan. Makanya sebagian ulama sampai mereka mendefinisikan dan mempossessioning kembali. Meninggalkan dosa itu merupakan salah satu perkara yang paling cepat untuk meraih rindanya Allah. Dan itulah yang paling cepat melejitkan potensi diri kita. Malik bin Dinar tidak akan jadi ulama kalau dia masih minum khomr. Tapi ketika dia berkomitmen, dia memproklamirkan dirinya untuk menceraikan kehidupan khomr pada kehidupannya. Maka Allah lejitkan potensi dirinya. Dan itulah yang kemudian kita harus mengerti. Tidak akan pernah berkualitas kehidupan kita. Tidak akan pernah berkilau kualitas anak-anak kita di dalam kehidupan mereka. Sampai betul-betul mereka itu mendeteksi dirinya. Dosa apa sih yang mesti saya lakukan? Pada dosa itulah engkau tinggalkan. Karena Allah, mesti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Makanya ada hadis kan yang sangat terkenal sekali. Hadis ini sering sekali kita dengarkan dari banyak para ustad. Mentarokasya'an lillahi awaduhullah khairun minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awaduhullah, Allah akan menggantinya khairun minha dengan sesuatu yang lebih baik. Artinya, kualitas hidupnya, kebaikan hidupnya, keberkaan hidupnya, Allah akan ganti. Dan Allah akan berikan seiring dia meninggalkan dosa. Dan itu merupakan perkara besar karena ini merupakan kendala dalam diri kita yang tidak pernah tuntas dan terselesaikan kalau kita tidak memahami pada satu referensi yang memberikan penjelasan kepada kita. Potensi dirimu hari ini kamu redup karena kamu tidak sadar terus melakukan kemaksiatan dan dosa. Dosa dan kemaksiatan itulah yang mematikan cahaya-cahaya kualitas dan potensi pada kehidupan kita. Dan itulah yang memburukkan kehidupan kita ketika kita terprosok kepada dosa dan kemaksiatan. Maka deteksi dosa saya apa sih? Kita ini membawa potensi dosa yang berbeda-beda. Dan kita diuji pada potensi dosa dan kemaksiatan yang ada yang pada kehidupan kita. Tinggalkan itu. Karena apa? Kehidupan yang bercahaya itu kehidupan yang berkualitas itu cahaya. Dan cahaya itu tidak mungkin menerangi sama orang yang melakukan kemaksiatan. Mari kita renungkan perkataan dari Imam Wakil. Imam Wakil itu mengatakan Fa'ina ilmallahi nurun Wa nurullahi la yahdilila asing Imam Wakil ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan Fa'ina ilmallahi nurun Ilmunya Allah itu cahaya. Berarti kalau kita kualitas hidupnya itu berkualitas, berarti kita bercahaya. Allah berikan cahaya. Fa'ina nurullahi la yahdilila asing Cahayanya Allah itu tidak mungkin menerangi sama orang yang bermaksiat. Karena maksiat itu sifatnya memadamkan cahaya. Makanya Allah kan sering sampaikan kan ketika menerangkan tentang Rasulullah Muhammad itu apa? Akhrajan nas Minadzulumati ilhan nur Jasanya Rasulullah Muhammad itu apa? Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Berarti semua kemaksiatan itu kegelapan. Semua kemaksiatan itu kegelapan. Dan inilah yang harus kita lahirkan pada komitmen diri kita. Saya ini paling banyak dosanya itu di mana? Kenali potensi dosamu. Jinakkanlah. Arahkanlah. Bahkan padamkanlah dosa itu. Pasti Allah ganti yang lebih baik. Allah yang kemanang siapa yang meninggalkan dosa. Sekali lagi, siapapun yang meninggalkan dosa. Apapun bentuknya. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kemaksiatan itu memadamkan potensi diri. Komitmen meninggalkan kemaksiatan itu. Melejitkan potensi diri dalam kebaikan. Tapi siapapun yang mengalahkan dosa itu. Lalu memadamkannya. Karena Allah. Maka semenjak itulah pelita kehidupannya akan datang. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Tidak akan kita bermental juara. Sampai kita memanajemen kendala diri kita. Yaitu adalah pada manajemen kita untuk mengalahkan dosa dan kemaksiatan kita. Terima kasih.